Salah satu tanda Allah mencintai hamba itu dilingankan langkahnya untuk ta'at Dilingankan langkahnya untuk ta'at Dan yang kedua nanti diberikan pujian Jadi ada tandanya pada kata'atan, ada tandanya pada pujian Saya katakan begini, ketika Allah mencintai Maka jangan tolak cinta kata'atan itu dengan perbuatan maksir Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu Dengan memilih perbuatan maksir Maka Alhamdulillah, tiba-tiba DKI mengumumkan, penponnya telah ditemukan kembali Disimpan persis di lokasi yang pernah diambil Alhamdulillah Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat itu dosa Sujud, tobatin itu Alhamdulillah pulang dari sini, dibersihkan misalnya, bersih dosanya Nyaman lagi, tenang lagi Nanti ada kelapangan di hati Ciri dosa diampun itu hati lebih ramah Enak gitu Tenang Tengah sih? Nah itu gambaran yang saya sampaikan ya Nah di ayat ini, indahnya begini La takna'u muhammatillahi Hamba'atu, jangan putus asa darah Sungguh, pakai nintaukit lagi Pakai innah lagi Harfu nasmin wa tawqirin tangsibul isma wa tarfang ramah khadar Mabuniyun alal fathina mahalalah humbilal ala'arari Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa Berharapkan kata'u untuk penginspirasi Buka Buka hatimu Luaskan Tancapkan pada jiwa Kalau kau sujud, minta ampun sekarang Minta rahmatku Aku ampuni semua dosa-dosa yang kau kerjakan selama ini Kurang apa coba Itulah Rahmatnya Allah itu Karena itu ketika ada hambanya yang berhiman Dan ada hambanya yang ingat Dengan yang munafik Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingat Yang munafik Supaya sama-sama berhiman Kurang sayang apa lagi coba Gitu ya Jadi kalau membuat maksian itu Uduh merenung dulu deh sebentar gitu ya Ya Merenungkan sayangnya Allah kepada kita Apatiga melepaskan sayangnya Allah Dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian Konsisten aja jaga itu sampai meninggal InsyaAllah khusus khatibu InsyaAllah khusus khatibu Nah jadi ini cara memahaminya Makanya setelah itu dibinta tunduk Karena itu nanti disini dikatakan Allah mengatakan begini Eh ayah cepat balik beriman Supaya kalian baik lagi Dapat rahmat Dapat sayangku Dapat kemudahan Sampai di akhirat nanti Maka cepat toba Sunyu sembah aku Aku yang ciptakan kamu Aku yang ciptakan orang sebelum kamu Aku yang berkuasa Berikan manfaat kepadamu Aku yang menepis keburukan darimu Kenapa dengan semua itu Belum menyadarkan dirimu Untuk kembali kepada aku Dan menuharkan Berikan benda Yang kau sadari Tidak memberikan respon apapun Pada seruan dirimu Itu akal kita disentuh itu Aku kan yang menciptakan kau Menciptakan orang sebelum kau Nanti kita bahas Taksiran hal apa itu seperti apa Sampai saking kalau kita nanya Dijelaskan 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 Sampai dirinci Ayat-ayat penciptaan itu Sampai sebelum kita ada Bagaimana tercipta Dikandungan Seperti apa Dirahirkan bagaimana Ibu yang mengandung Rasanya bagaimana Setelah lahir Semati apa Diberikan hasil Berapa lama Dirawat-rawati Sayang-sayang Ada persoalan Apa diselesaikan Itu semua Rinci Bahkan turun surahnya Surah 76 Surah Al-Insan Tentang manusia Apa kamu belum sadar juga Dulu ketika kamu belum ada itu Kamu ada di mana Dalam kondisi apa Satu-satunya Satu-satunya kita Mesuci di muka bumi Yang menjelaskan Tentang penciptaan manusia Dari sebelum ada Sampai ada Sampai bertulang Dengan sangat Entir Hanya Al-Quran Dan yang bisa Menjelaskan dengan entir Itu pasti penciptanya Kalau bukan pencipta Tidak mungkin bisa menjelaskan Dengan entir Mustahil Yang membuat Spidol Mampu menjelaskan Spidol itu Dengan kunci Bahannya apa Kadar tintanya Berapa Fungsinya bagaimana Bisa dihapus cepat Atau tidak Yang butuh Al-Quran Menci menjelaskan Penciptaan manusia Menunjukkan bahwa Quran firman Allah Dan nyata Allah menciptakan Sekarang yang menciptakan kita Menyayangi kita Mengasihi kita Jangan sampai Aku celaka Aku yang menciptakan Aku yang menyayangi Aku Aku menerima Pautan Aku memberikan Kasih kepada Eh cepat kembali Kembali Sekarang Alhamdulillah Kita mengatakan Beriman Tapi kategori yang mana Apakah iman yang terbang Ataukah mengapa Penulisan beriman Tapi masih ada Perbuatan maksir Atau ada sifat nifak Yang menjangkiti Dalam hati kita Maka dengan ayat ini Satu ayat ini aja Pulang toban Pulang toban Terima kasih